Intro Halo everyone, welcome back to Mrs. Kuneri channel Di video kali ini, Mrs. Kuneri akan membagikan resep roti sosis keju atau corn dog yang super lembut Resep ini sangat wajib dicoba, karena roti sosis ini buatnya gampang sekali Untuk yang baru belajar masak pun, pasti bisa membuatnya Kejunya meleleh, rotinya lembut, very delicious Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa men-subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya Untuk membuat adonan rotinya, kalian membutuhkan 200 gram tepung roti dan 4 gram garam Kita campur tepung dengan garamnya hingga merata Lalu ada, kita masukkan 160 ml air hangat, 4 gram lubuk ragi instan, dan juga 30 gram gula pasir halus Lalu kita aduk hingga rata Setelah bahan sudah tercampur rata, kita masukkan tepung rotinya yang tadi secara bertahap Kita aduk hingga rata dengan menggunakan sendok Konsistensi adonannya ini akan menjadi lengket dan juga tebal Dan jika sudah tercampur dengan sempurna, baru kita aduk seperti ini Dengan menggunakan sendok selama 30 detik atau hingga terasa kenyal Lalu kita ratakan adonannya supaya bisa mengembang dengan cantik Tutup dengan pastik wrap, kemudian kita tunggu kira-kira 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat Sembari kita menunggu, kita siapkan bahan-bahan yang lainnya Kita membutuhkan tusuk sate, sosis, dan juga 125 gram keju mozzarella Kita potong kejunya setebal sosis, lalu kita belah lagi menjadi 2 Begitu juga dengan sosisnya Kita potong menjadi 2 ya Nah di bagian ini terserah kalian Kalian bisa menggunakan sosis aja atau campur seperti saya Ataupun keju aja Jadi disini bebas-bebas aja ya Setelah menunggu 1 jam, adonannya akan cantik seperti ini Ini yang akan membuat roti kita terasa sangat empuk Kemudian kita baluri sosisnya dengan cara menggulungnya pelan-pelan ke dalam adonannya Setelah itu kita langsung baluri dengan tepung roti Kita ulangi sampai habis ya Perlu diketahui resep ini hanya untuk 6 tusuk corn dog saja Jadi jika kalian ingin memperbanyak, kalian bisa menggadakan resepnya ya Sekarang kita akan menggoreng corn dognya Di dalam api yang panas, kita masukkan 2 piece corn dog Dan goreng hingga kuning kecoklatan Gorengnya jangan kepenuhan ya Cukup 2-3 aja karena nanti tidak akan matang merata Balik sesekali hingga semua sisi tergoreng dengan rata Kalau sudah tergoreng cantik, kita tiriskan dan diamkan di atas baking rack Kemudian kita bisa memberikan topping saus sambal dengan mustard Ataupun dengan mayonnaise Bisa juga sebelum diberikan topping saus sambal Kita baluri corn dog ini dengan gula pasir Jadi enak banget Resep corn dog ini rasanya sudah tidak diragukan lagi Enak banget dan ini menjadi salah satu favorit keluarga kami Sangat empuk dan juga lembut This is a must try recipe Kalian harus coba resepnya ya Dan jika kalian sudah coba Jangan lupa untuk mention bisnis cornery di instagram kami Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat Jika kalian menyukai resep ini Klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel bisnis cornery Kunjungi juga website kami di www.misuscurnery.com Thank you so much for watching and until next time Bye Bye